Selamat malam pemiasa dimana saja Anda berada. Semoga kalian semua sehat, bahagia selalu ya. Kami bersama Kaya Mita ada juga Bang Rickson, anak Medan. Atau disebut apa namanya, Ahmed, anak Medan. Saya mendapatkan informasi bahwa besok akan ada demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai ikatan wali santri. Tidak tahu ya itu ikatan wali santri dari mana. Kaya Mita itu ikatan wali santri dari mana itu Kak yang mau demo besok itu. Kan besok ada informasi hari Kamis itu akan ada demo. Wali santri Indramayu. Wali santri Indramayu? Iya. Oh gitu ya. Wali santri Indramayu. Santri, pokoknya dari flyers-nya begitu. Iya, ada flyers yang disebarkan melalui WAWA. Sebetulnya ini apa ya ininya ya. Apalagi nih isu yang mau dibawa oleh orang-orang tersebut. Kalau mereka ini adalah seorang warga negara yang baik, sebetulnya seharusnya tinggal tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan di Mabes Polri. Karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sudah dipanggil saksi-saksi. Bahkan terlapor dalam hal ini Abu Salam Panggil Milang juga sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Bahkan seharusnya sebagai warga negara yang baik, jangan membuat gaduh lah. Ya kan? Jadi gak usah membuat gaduh di negara ini. Serahkan saja proses hukum kepada kepolisian. Kita berikan kepercayaan kepada kepolisian untuk menegakkan hukum dengan profesional dan seadil-adilnya. Dan kalau boleh saya memberikan saran kepada aparat penegak hukum. Ya ini dalam hal ini Kak Kores Ngramayu, orang-orang yang membuat gaduh seperti ini sebetulnya tidak bisa dibiarkan. Oke, memberikan pendapat di muka umum itu memang dijamin oleh undang-undang dasar ya. Itu dijamin, betul. Tetapi, pendapat seperti apa yang mau disampaikan? Pendapat ataukah itu merupakan justifikasi atau penghakiman terhadap AS Panggil Milang? Karena tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para pendemo itu sebetulnya sangatlah tidak mendasar. Dan tidak memiliki data yang valid ya, seperti itu. Jadi lebih kepada sebenarnya tuduhan, tuduhan-tuduhan atau fitnah yang berbasis katanya. Ini kan sebetulnya menggambarkan bangsa yang sakit. Bangsa yang sakit adalah bangsa yang tidak bisa berpikir secara jernih. Bangsa yang sakit adalah bangsa yang tidak bisa berpikir dengan cerdas. Dan hanya menerima informasi-informasi hoax. Coba, apa yang tidak hoax? Ada kereta lewat, karena saya sedang berada di stasiun Horgolis. Jadi, informasi-informasi atau tudingan-tudingan yang disampaikan oleh para pendemo itu adalah tudingan yang berbasis informasi yang hoax. Tunjukkan kepada saya, tudingan apa yang tidak hoax. Contoh, yang hari ini ramai di media masa. Yaitu dengan mengatakan bahwa di Al-Jaitun ada sinagong Yahudi. Sinagong itu tempat ibadah ya, teman-teman. Kemarin kami bersama Bapak Kamarudin Simanjunta itu langsung datang ke Al-Jaitun dan menuju tempat yang dituduh atau yang diisukan sebagai sinagong orang Yahudi. Ternyata, teman-teman, itu bukan sinagong. Itu adalah tempat penyulingan air minum. Itu kan hoax berarti. Dan anehnya, kabar atau informasi Al-Jaitun pun ada. Di Al-Jaitun ada sinagong Yahudi itu diberitakan oleh...